Hai hai hai, hello kids, apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini, ibu akan ajak anak-anak untuk finger painting bentuk matahari. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada kertas jilid, spidol, cat warna merah dan kuning, lem putih, gunting. Lalu ada juga wadah untuk tempat cat ya, anak-anak bisa gunakan wadah. Hari ini kita akan gunakan kertas jilid ya, ada kertas yang dikasih tulisan Senin 1 Maret 2021. Nah anak-anak boleh hapus dahulu tulisannya atau bisa juga langsung dibalik kertasnya saja ya. Kita pertama tuliskan nama, lalu hari dan tanggal, hari ini hari Senin 1 Maret 2021. Setelah menulis nama, kita akan keluarkan cat yang warna merah dan kuning ke dalam wadah yang tadi telah kita siapkan ya. Setelah kita akan gunting ujungnya dan kita keluarkan dan masukkan ke dalam wadah, seperti ini. Lalu setelah itu, kita akan keluarkan juga lem yang berwarna putih ya, yang telah disiapkan dari sekolah. Anak-anak boleh bagi dua lemnya, setengah dimasukkan ke dalam warna kuning dan setengah lagi dimasukkan ke dalam cat berwarna merah. Lalu setelah lem dimasukkan, anak-anak aduk menggunakan jari telunjuk kalian ya. Pertama-tama, warna kuning dulu yang kita aduk. Aduk sampai cat dan lemnya merata seperti ini ya. Lakukan hal yang sama pada cat yang berwarna merah. Kalian jangan takut kotor ya, nanti tangannya bisa dibersihkan dengan cuci tangan. Lalu setelah itu, kita akan mulai finger painting bentuk matahari. Pertama-tama, kita simpan cat berwarna kuning dan kita aduk menggunakan semua jari tangan kita ya, seperti ini. Lalu setelah itu, kita akan campurkan cat berwarna merah di atasnya. Seperti ini. Anak-anak, bentuk membentuk lingkaran menyerupai matahari ya. Jangan lupa juga untuk membuat seperti sinar-sinarnya. Cara membuat sinarnya adalah, anak-anak, oleskan catnya menggunakan jari telunjuk mengelilingi semua bagian bentuk matahari tadi ya. Oles-oles sampai semua catnya berwarna hampir menyerupai warna orange. Setelah terbentuk finger painting bentuk mataharinya, anak-anak boleh tuliskan kata matahari atau san di bawahnya ya. Cari tempat yang kosong. Lalu setelah itu, boleh jemur kertasnya sampai kering. Oke anak-anak, selamat mencobanya di rumah. Tuhan memberkati.